Direkturat Jenderal Bia dan Cukai kantor wilayah Kalimantan Barat bersama tim gabungan menindak berbagai barang ilegal diantaranya menyita sebanyak 875 ribu rokok ilegal di wilayah Kalbar. Selain rokok, Bia Cukai dan tim gabungan juga menyita sejumlah barang ilegal lainnya seperti minuman beralkohol sebanyak 18 ribu liter, narkotika jenis ekstasi dan ganja, puluhan karung pakaian bekas, serta satu unit mobil mewah merek Hammer seharga 2 miliar. Kakak Nwildijen Bia dan Cukai Kalbar, Imi Eko Putro bilang, mobil Hammer yang disita ini diselundupkan melalui perbatasan jagoibabang Kabupaten Bengkayang yang diangkut menggunakan truk untuk dibawa ke Pontianak. Mengetahui ada kendaraan di dalam kendaraan yang diindikasikan berasal dari perbatasan. Nah, penindakannya kami berkolaborasi ya, informasi dari jajaran TNI, dari teman-teman kemudian ditindaklanjuti bersama, dan kita menindaklanjutinya lokasinya sudah bukan di perbatasan. Jadi sekarang proses pengembangannya sedang berjalan, karena di mobil itu sudah diangkut ke sini. Sementara itu, Kapolda Kalbar, Irjenpol, Pipitris Manto mengapresiasi sinergitas tim gabungan. Kapolda memastikan akan terus mendukung semua pihak dalam memberantas berbagai pelanggaran hukum. Kita semua merupakan bagian daripada pemerintahan, kita pahami bahwa Rekan-Rekan, wilayah Kalimantan Barat, perbatasan kita 900 km lebih tentunya dalam penjagaan, pengawasan, mintas batas yang tidak mampu diawasi selama 1-2 jam. Tentunya di sini harus ada melibatkan penguatan kolaborasi semua pihak, di perbatasan ada Rekan-Rekan TNI, juga ada PLBN sendiri, ada beberapa fungsi terkait lintas sektoral yang ada di situ, bertugas di situ tentunya harus didukung oleh semuanya. Dalam pengungkapan kasus ini, Kanwil Beacukai masih terus melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku yang terlibat dalam penyelundupan ini.